Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, ke tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempu jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah, dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir, dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur, dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai, yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit, dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing, dan terhuyung-huyung, seperti orang mabuk, dan kehilangan akal. Mereka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya lah, badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana, orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang, dan membuat kebun-kebun anggur, yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka, sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat. Dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang, dan membukul, oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan, ke atas orang-orang terkemuka. Dan dibuatnya mereka mengembara, di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin, dibentenginya terhadap penindasan. Dan dibuatnya, kaum-kaum mereka, seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya, lalu bersuka cita. Tetapi segala kecurangan, tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini. Dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan.